Halo teman-teman, hari ini saya mau buat shiomai mie Nah, bahan-bahannya satu bungkus mie instan Saya pakai rasa ayam bawang ya Kemudian satu butir telur, daging ayam, cincang, ini ada 100 gram Kemudian wortel yang sudah diparut secukupnya Kulit pangsit secukupnya Nanti kita tambahkan garam, lada ya, jika perlu nanti dicicip dulu Kemudian nanti kita juga pakai tepung tapioca capurang jisa yang aroma pandan Nah, kemudian saya juga buat ini ya, bawang putih yang sudah digoreng, dicincang, digoreng seperti ini Kita campur aja langsung Kita pindah ke wadah ya Nah, ini mie-nya kita rebus dulu Setelah air mendidih, kita masukkan mie Nah, setelah matang seperti ini, kita matikan kompor, kita tiriskan Mie yang sudah ditiriskan Kita masukkan bumbunya Kemudian minyak bawang Kita masukkan telur Kemudian kita masukkan tepung tapioca Cap orang jisa yang aroma pandan ya Nah, ini kita masukkan Tiga sendok Tiga sendok makan Kemudian kita tambahkan tepung terigu Dua sendok ya Jadi tepung tapioca-nya Tiga sendok, tepung terigunya Dua sendok Nah, ini kita cicip dulu ya Kurang apa Ternyata masih kurang mantap Saya mau tambahkan Saus tiram Saya tambahkan Saya tambahkan lada Kemudian gula Garamnya juga ya Saya tambah Supaya lebih mantap ya teman-teman Kemudian kaldu jamur Setelah rasanya pas Sekarang kita bungkus Semuanya Kita beri potongan mortal Seperti ini Kita kukus Selama kurang lebih 20 menit Setelah 20 menit Ini sudah matang Kita matikan kompor Siap untuk disajikan Nah, semoga Apa yang saya bagikan ini Bermanfaat ya Terima kasih Sampai ketemu Di video-video berikutnya